Intro Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Arisino Ridwan dan kali ini saya ditemani oleh Ginanjar Kartasasmita yang pada tahun 1998 menjabat sebagai Menko Equin dalam Kabinet ke-7 Presiden Suwarto pada waktu itu Halo Bapak Ginanjar, terima kasih atas kehadiran Anda Bapak Pak Ginanjar, pada tahun 1998, tepatnya pada tanggal 21 Mei Presiden Suwarto mengumumkan pengunduran dirinya kepada bangsa Indonesia dan sehari sebelumnya, yaitu pada tanggal 20 Mei 1998 14 Menteri Kabinet menandatangani, di bawah koordinasi Menko Equin yaitu Bapak sendiri pada saat itu, menandatangani sebuah surat di mana tidak bersedia untuk dipilih kembali dalam reshuffle kabinet yang akan dilakukan Presiden Suwarto pada waktu itu Pak, apakah Bapak, sebetulnya apa yang terjadi pada saat itu Pak? Bisa Bapak ceritakan lebih lanjut? Pada tanggal 19 itu, beberapa Menteri Ekonomi datang menemui saya mengatakan, Pak ini bagaimana keadaan ini, apa tidak baik kita berembuk dengan para Menteri Ekonomi yang lain untuk bicarakan situasi ini dari sudut ekonomi kemudian saya setuju, itu pada pagi hari itu, saya kumpulkan lah saya undang rapat jam 2 sore jam 2 sore saya undang rapat, saya undang semua Menteri-Menteri Bindang Ekonomi bukan untuk membuat kesepakatan apapun sebenarnya tapi untuk menilai situasi yang berkembang pada waktu itu situasi politik yang berkembang pada waktu itu tapi dari kacamata ekonomi nah semua Menteri hadir kecuali 2 orang Pak Fuad, ketik 3 orang Pak Fuad Bapazir sebagai Menteri Keuangan Pak Hasan, Bopasan sebagai Menteri Perindustrian dan Pak Yuwono Sudarsono, Menteri Penguat Hidup nah akhirnya bagaimana sebaiknya begini kemudian semua, saya mengatakan pada kawan-kawan itu bahwa ada informasi yang mengatakan bahwa Pak Harto akan membentuk kabinet baru dan membubarkan kabinet ini dan membentuk kabinet baru saya mungkin diminta, saya katakan untuk jadi menko ikun lagi tapi saya tidak tahu, mungkin saja diminta tapi saya akan sampaikan pada Anda sekalian bahwa kalau saya diminta, saya tidak bersedia oleh karena pembentukan kabinet baru itu tidak akan menyelesaikan masalah karena persoalan waktu itu kan antara pemerintah dengan DPR kan sudah terjadi stagnasi DPR kan menuntut Pak Harto mundur dan sebagainya dan di tengah DPR itu juga ada ada mahasiswa yang berdemonstruan yang jumlahnya banyak jadi perlu ada penyelesaian politik antara pemerintah dengan DPR dan dengan masyarakat tentunya terus yang lain mengatakan, kami juga tidak bersedia saya juga tidak bersedia sudah, saya katakan ya saya akan sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa kalau saya diminta untuk duduk kembali di dalam kabinet yang baru ya kami tidak bersedia karena hal itu tidak akan menyelesaikan masalah tetapi selama kabinet ini berfungsi saya akan terus, tidak akan pernah berhenti tidak ada keinginan kita untuk meninggalkan Presiden pada waktu itu dalam keadaan sulit tapi tetap akan, tapi kalau membentuk kabinet baru ya tidak usah terus memotong, kami juga kami juga kami juga sudah, kita sampaikanlah masing-masing pandangan itu kepada Pak Harto dan ada yang bicara di situ beberapa saya lupa siapa, mungkin Ibu Yustika, Mbak Arsyah ya Menteri Pertanian atau yang lain mengatakan sudah sama-sama aja kita sampaikan bersama-sama gitu terus gimana pendapatan dari sudah kita sampaikan sama-sama jadi dalam bentuk surat sudah semua sepakat gitu baiklah saya bilang kalau begitu ya kalian rumuskan surat itu, silahkan sudah-sudah merumuskan saya keluar saya keluar, saya menelpon para Menko yang lain nah saya sampaikan pada para Menteri, para Menko ini bahwa para Menteri Ekonomi ya berniat begitu untuk menyatakan pada Pak Presiden bahwa demi untuk kepentingan ekonomi kira-kira begitulah, tapi kan suratnya bisa dicarikan perlu ada penyelesaian politik dan kita mendengar bahwa Pak Presiden akan membentuk kabinet baru dan kami apabila itu dibentuk maka kami menyatakan tidak sanggup ikut dalam kabinet baru karena itu dia akan menyelesaikan masalah tapi kami akan tetap berada dalam kabinet yang sekarang kabinet pembangunan pada itu jadi tidak meninggalkan tidak benar kalau dikatakan ke para Menteri ini berhenti cuma menyatakan tidak bersedia ikut dalam kabinet baru nah itulah kira-kira intinya saya sampaikan pada para Menko bagaimana Bapak-Bapak mau ikut tidak? ikut mendatangani gitu ini kan untuk memecahkan situasi konflik yang pada waktu itu harus ada pecahannya nah beliau-beliau mengatakan Anda lah biar kalian aja lah nanti kami sendiri-sendiri aja menemui Pak Harto kemudian apa yang saya lakukan saya telepon Pak Biranto Pak Biranto sebab itu waktu itu kan pangap ya waktu itu pangap Pak Biranto saya katakan bahwa ini para Menteri Ekonomi sudah berkumpul dan bersepakat untuk menyarankan kepada Pak Harto supaya mencari penyelesaian politik dan kalau kita diminta kalau beliau akan membentuk kabinet baru kami Menteri-Menteri tidak bersedia Pak Biranto mengatakan wah oh gitu ya bagaimana keadaan tolong Pak Inanjar beliau menyarankan bicara lah sama Tutut supaya hal ini sampai kira-kira Pak Harto gitu ya terus saya biar ya saya telepon Pak Tutut saya telepon Pak Tutut di Candana saya atas dasar-dasar saran Pak Biranto saya beritahu pada Pak pada Pak Tutut bahwa ini sedang berkembang wacara ini dan beliau mengatakan ya gimana apa enggak ada jalan lain gitu ya dan kelihatan nadanya sangat apa namanya agak ya seperti suara menangis apa bukan tidak menangis lah tapi terisak-isak gitu kelihatan saya terasakan beban beliau pastinya ya saya bilang saya ingin menyampaikan hal ini tolonglah sampaikan pada Pak Harto bahwa ini yang telah disepakati oleh para Menteri Ekonomi Pemirsa perbincangan ini akan dilanjutkan setelah pariwara berikut untuk itu tetaplah bersama kami Pak Gini Anjar apakah di dalam kabinet ada upaya untuk mengulirkan sebuah wacana agar Presiden Soeharto mengundurkan diri secara konstitusional pada saat itu kabinet tidak pernah membahas masalah saya tidak pernah menghadiri adanya pembahasan di kabinet mengenai apa namanya soal bagaimana cara pengundur secara konstitusional dan sebagainya itu di kabinet tidak dan saya sebagai Menteri Ekonomi kita tidak terlibat di dalam proses proses itu kita enggak ikut campur loh mungkin kalau Presiden berkonsultasi dengan Menteri-Menteri Politiknya itu bisa saja ya dengan mengumumkan dengan Pak Saadila sebagai seknek ya tapi sebelum penandatanganan surat itu apakah sudah ada upaya konsultasi dengan dengan Menko Polkam pada saat itu mengenai solusi politik sebelumnya kita berkait pertemuan berempat sudah beberapa kali ada pertemuan memang semua mengakui bahwa itu begitu solusinya adalah penyelesaian politik kan harus dipecahkan ini apa namanya adanya impasenya 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 politik itu harus ada pada dasarnya memang ya tidak sampai tidak sampai harus bagaimana tapi suasana pada umumnya memang ya Pak Harto memang tidak bisa sebaiknya beliau memang tidak melanjutkan lagi gitu ya seperti sesuai dengan keinginan beliau untuk Mandito ya untuk itu ya memang benar tapi itu kan suasana kalau pembicaraan secara terbuka umumnya tidak ya serahkan ajalah pada beliau kita hanya mengatakan ya perlu ada penyelesaian politik Pak Ginajar krisis ekonomi yang telah melanda Indonesia dimulai tahun 97 dan Bapak dipilih kembali sebagai Menko Ekin itu pada tahun 98 yang kami ingin ketahui yaitu Pak mengapa sebetulnya Bapak menerima jabatan tersebut sebulan kemudian setengah bulan kemudian Bapak melepasnya kembali ya sebetulnya oleh karena ya saya berkeinginan ya untuk membantu menyelamatkan ekonomi kita saya waktu itu kan hanya ketua Bapak Penas terhadap kabinet sebelumnya saya tidak terlibat di dalam di dalam proses pemulihan ekonomi jadi yang terlibat kan Menteri Keuangan Menteri Keuangan Indonesia mungkin Menko Ekin pada waktu itu tapi ketua Bapak Penas praktis tidak dilibatkan secara langsung nah pada waktu bulan Maret itu keadaan sudah sangat buruk sekali sangat memburuk sehingga pada waktu saya diminta untuk menjadi Menko Ekin bahkan merangkap sebagai ketua Bapak Penas ya saya bersedia oleh karena saya harapkan mungkin saya bisa berbuat sesuatu untuk membantu menyelamatkan ekonomi kita sebetulnya itu dan kita kan tidak tahu bahwa cuma satu setengah bulan nah kemudian pada waktu Pak Bibi menjadi presiden saya diminta kembali pada waktu itu pun pernah terfikir dalam pikiran saya untuk menolak pada waktu ditawarkan oleh Pak Bibi sempat saya berpendapat ah saya ada usaha saya sudah berhenti aja terus saya berkonsultasi dengan keluarga dengan ibu saya dengan seberapa mana nih apakah kita lanjutkan apakah saya sudah berhenti saja karena sudah capek juga tapi pada akhirnya ya sudah lah kita kita lanjutkan karena pemulihan ekonomi ini kan memerlukan kontinuitas dari yang sudah kita lakukan pada kabinet terakhir Pak Harto itu Pak Ginanyar Pak Ginanyar Bapak sebelumnya mengatakan bahwa sebelum setelah Pak Bersementeri menandatangani surat tersebut sempat bertemu dengan wakil presiden pada waktu itu yaitu Pak Habibi dimana Pak Habibi mengatakan bahwa surat tersebut dianggap tidak ada saja saya ditempun Pak Habibi Pak Ginanyar saya baru ketemu Pak Harto Pak Harto mengatakan Pak Habibi melapor pada Pak Harto bahwa ada para menteri membuat surat tapi Pak Harto mungkin belum baca surat itu tapi mendengar dari Pak Habibi gitu bahwa ada para menteri ekonomi berusaha untuk membantu menyelesaikan masalah dan mengambil sikap seperti itu terus kata Pak Habibi Pak Harto mengatakan tolong beritahu Ginanyar supaya jangan diteruskan dilanjutkan surat itu jangan saya bilang Pak Pak suratnya sudah saya kirim jadi ya bagaimana nah terus begini Pak Habibi mengundang para menteri ekonomi itu datang ke rumah beliau malam itu saya diundang terus para menteri ekonomi diundang dan para tiga menko yang lain juga diundang pada malam hari saya kira kita mulai kumpul jam berapa ya jam 8 nah disitu dibicarakan Pak Habibi mengatakan ada pesan dari Pak Harto supaya sudah lah jangan diteruskan niat itu oleh karena ya alasannya kan beliau akan mencari jalan yang terbaik dan itu dampaknya akan buruk lah kepada pada kita-kita ini tidak baik nah kita semua nyampekan ya gimana sudah dikirim dan sudah itu kan sudah kesepakatan dan untuk ditarik kembali kan tidak mudah nah setelah itu ya bicara-bicara begitu kemudian ada pemikiran pada waktu itu bahwa ya sudah lah nanti kalau ada pembentukan pemerintahan baru ya 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 terserah antara Pak Harto dengan Pak Habibi gitu bagaimana nanti anunya apa namanya pengaturannya gitu sebagai wakil presiden kan beliau nah pada waktu Pak Habibi akan menyampaikan kepada Pak Mursid bahwa ini sikap daripada Menteri Ekonomi yang sudah sulit untuk bisa menarik kembali surat itu tapi kalau Pak Harto akan menganggap surat itu tidak ada ya terserah beliau kan jadi kalau Pak Harto akan menganggap surat itu tidak ada ya terserah lah tapi kami kan sudah menyampaikan Pak Habibi mengatakan sudah lah kita anggap surat itu tidak ada ya terserah saja ya terserah antara bagaimana bagaimana kegendaknya gitu ya nah kemudian Pak Mursid memberitahu bahwa Pak Harto sudah memutuskan untuk mengundurkan diri kira-kira jam 11 malam kalau tidak salah agak malam ya sudah malam tapi saya tolong di cek jamnya 11 malam mengundurkan diri sehingga Pak Habibi dan besok pagi akan beliau akan memberikan pidato pengunduran diri dan akan ada pelantikan presiden baru nah terus kita semua ya tertegun ya terus ada yang terus berdoa berdoa lah untuk bangsa ini berdoa untuk Pak Harto dan berdoa untuk untuk Pak Habibi sebagai presiden yang baru baik Pak Ginanjar Pak Minisah menantikan perbincangan kami selanjutnya dengan Ginanjar Kartasasmita setelah pariwara berikut Pak Minisah masih dalam perbincangan kami dengan mantan Menko Equin Ginanjar Kartasasmita Pak Ginanjar jika memang oleh Pak Harto surat itu dianggap tidak ada dan Pak Harto tidak mengundurkan diri sebagai presiden pada saat itu apakah Bapak masih ada keinginan untuk tetap tidak menjabat sebagai Menko Equin oh iya sebenarnya saya kalau Pak Harto turun kalau Pak pasti tidak saya pasti tidak bersedia sudah jelas itu saya tidak bersedia lagi duduk dalam kabinat karena saya kira keadaan akan menjadi akan menjadi lebih baik jadi intinya Pak Harto harus turun dari intinya harus ada penyelesaian politik yang baik yang bisa menyelamatkan Pak Harto juga tapi dia bisa menyelamatkan bangsa ini tapi juga bisa sekaligus menyelamatkan Pak Harto jangan sampai ada korban jangan sampai ada korban di kalangan mahasiswa jangan sampai ada korban di kalangan rakyat dan padahal itu penyelesaian politiknya yaitu Pak Harto menjelamatkan diri dan cepat kelihatannya memang tidak ada jalan lain kan DPR sudah mengatakan saya juga menyayangkan bahwa harus sampai sekian sampai begitu tapi ya memang tidak ada jalan lain karena kalau keadaan itu dibiarkan berlanjut akan jatuh korban para mahasiswa ini kan sudah tidak bisa ditahan berakan reformasi tidak bisa ditahan jadi kalau Pak Harto bertahan dengan perlindungan dari ABRI pada waktu itu beradaban dan para mahasiswa tetap juga menuntut reformasi kan akan terjadi kelas dan pasti jatuh korban kalau jatuh korban di kalangan mahasiswa atau di kalangan rakyat saya tidak bisa membayangkan apa dampaknya dampak kepada situasi politik dan dampak kepada keluarga keluarga kepada Pak Harto keluarga Pak Harto jadi sebenarnya maksud kita supaya jangan sampai terjadilah hal itu supaya kalau terjadi transisi terjadi transisi yang yang damai yang smooth pada satu hari sebelumnya kalau saya tidak salah tanggal 18 empat Menko ini menghadap beliau nah sebetulnya sebelum menghadap ini kami pernah berkumpul untuk bagaimana ini kita ini kan kita sebagai Menko-Menko ini kan harus berbicara sesuatu menyampaikan suatu pandangan lah kepada Presiden bahwa harus ada penyelesaian masalah itu tidak mungkin dan tidak ada penyelesaian bagaimana pandangan beliau gitu ya penyelesaian ini konflik sudah siap kita untuk menemui Pak Harto pada waktu ketemu dengan Pak Harto keempat Menteri itu gak ada satu pun yang bisa bicara karena sebelum kita bicara Presiden udah bicara panjang gitu ya mengenai berbagai hal sehingga pada waktu selesai beliau bicara beliau tanya ada masalah apa yang gak jadi dikemukakan persoalan itu kita sering melihat satu sama lain kita harapkan bahwa mungkin Pak Faisal Tanjung sebagai Menko Polka mau jadi juru bicara kita gitu tapi tidak tidak keluar dia itu menunjukkan bahwa memang wibawanya beliau itu membuat kita kalau berhadapan sulit untuk bisa mengutarakan hal itu ya pada waktu suasana itu kan gak kayak seperti sekarang berkali bisa terbuka oleh karena itulah pada waktu para menteri itu mempertimbangkan apakah menyampaikan ini secara langsung kepada Presiden secara risahan atau secara tertulis ya ini berpendapat sudah lah kita juga secara tertulis aja kalau secara risahan menteri-menteri 14 datang ke cendahan alaturn beritawan ini kan juga gak enak lagi tapi memang pada waktu itu suasana yang kegamangan itu ada gitu ini harus ada penyelesaian tidak mungkin ini kan tidak ada penyelesaian itu ada suasana itu tapi akhirnya setelah itu setelah beliau mundur setelah Pak Bibi menjadi Presiden kan kita bisa mengangkat kembali perekonomian rupiah bisa kita angkat kembali dari 16 ribu menjadi 6-7 ribu laju inflasi bisa kita tekan ekspor bisa jalan kembali mulai ada ke arah pertumbuhan kan itu bisa kita angkat kembali dalam satu setengah tahun kabinetnya Pak Bibi kan pemulihan ekonomi kan sudah di dalam relnya sudah on the right track baik Pak Ginanjar terima kasih atas kehadiran Anda pemirsa demikian perbincangan kami dengan Ginanjar Kartasasmita seputar detik-detik terakhir kejatuhan Presiden Soeharto pada bulan Mei tahun 1998 terima kasih atas perhatian Anda saya Arie Sonoridwan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati